Pada April hingga Mei 2021, India mengalami lonjakan kasus baru COVID-19 yang sangat tinggi. Setelah kurva melandai pada awal tahun, kasus COVID-19 India tiba-tiba melonjak tinggi, hingga ratusan ribu kasus per hari. Menurut data World Meter, puncak tertingginya adalah tanggal 6 Mei, ketika dalam sehari ada lebih dari 400 ribu kasus baru virus corona di India. Namun, setelah dihantam tsunami COVID-19, kurva kasus baru di India perlahan turun lagi. Sejak pertengahan Juni, angkanya stabil di bawah 70 ribu kasus harian, lalu memasuki Juli berada di kisaran 30 ribu hingga 40 ribu kasus per hari. Pakar Kesehatan dari Universitas Indonesia Prof. Chandra Yoga Aditama mengemukakan bahwa India melakukan berbagai upaya maksimal, sehingga angka kasus baru terus turun dengan cepat. Berikut adalah tiga langkah utama India dalam meredakan tsunami COVID-19. Pertama, pembatasan sosial berbagai tingkat. Langkah pertama, ketika kasus meningkat tajam di India, beberapa daerah atau negara-bagian di negara itu melakukan berbagai tingkat pembatasan sosial. Ada yang membatasi kegiatan dengan pemberlakuan jam malam, dan ada juga yang lockdown secara penuh atau sebagian, sampai beberapa waktu, kata Chandra. India juga menganalisis pola pergerakan pada saat pembatasan kegiatan yang dihubungkan dengan penurunan jumlah kasus harian. Pada masa pengetatan wilayah, kata Chandra, semua sektor aktivitas masyarakat dihentikan, termasuk buruh dan pabrik. Semua berhenti secara total karena dikhawatirkan memberikan dampak pada bekerja. Sepekan memasuki masa pelonggaran, kata Chandra, baru diikuti dengan pembukaan aktivitas perniagaan di berbagai pertokoan. Kedua, memperbanyak tes COVID-19. Langkah kedua yang dilakukan India adalah meningkatkan tes COVID-19. Pada Februari 2021, sebelum tsunami COVID-19, tes yang dilakukan per hari berkisar 700 ribu hingga 800 ribu. Chandra menerangkan, pengujian COVID-19 punya tiga manfaat yang sangat penting. Pertama, yang positif dapat ditangani dari aspek kesehatannya. Kedua, pasien dapat diisolasi atau dikarantina mandiri atau dirawat sesuai kebutuhan. Ketiga, dapat dibutuh serantai penularan dari yang positif ke masyarakat di sekitarnya. Tiga, vaksinasi. Poin ketiga yang berandil meredakan tsunami COVID-19 di India adalah vaksinasi. Begitu kasus meningkat, India juga melakukan vaksinasi secara besar-besaran dan jumlahnya meningkat amat tajam hampir 15 kali lipat dalam 4 bulan. Dalam sehari, kata Chandra, vaksinasi virus corona di India dapat mencapai 8 juta orang dari total populasi sekitar 1,3 miliar penduduk. New York Times pada 6 Juli 2021 melaporkan, India juga menutup ekspor vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebelum tsunami COVID-19 melanda, baru 3 persen penduduk India yang sudah disuntik dosis penuh. Terima kasih telah menonton!